Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dilahmati Allah Allah Kesempatan sore hari ini hadir Kajianul Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelan Dalam suasana yang berbeda dari sebelumnya Yakni dialog interaktif Di mana kesempatan sore kali ini Kita menghadirkan orang-orang yang hebat Saya Evin Ruhutani Salah Ketua Pimpinan Daerah Nasyatur Aisyah Kabupaten Magelan Bersama dengan Taufis Daji Panuntun Ketua Pimpinan Daerah Kemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelan Insya Allah kami berdua nanti akan mengantarkan Dialog interaktif pada kesempatan sore hari ini Memutuskan sebagai seorang aktivis Adalah pilihan yang tidak mudah Dan tentu saja Dibutuhkan komitmen yang tinggi Untuk menjalankan Mas Mofi Kesempatan sore hari ini Sudah hadir di penyelesaian kita Beliau Bapak Dr. Andes Haji Jumali Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelan Dan juga Bu Yau Ibu Dr. Andes Haji Jumali Selaku Ketua Pimpinan Aisyah Kabupaten Magelan Ya sangat luar biasa sekali Pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan Dua orang hebat ini Dimana Pak Jumali Dari waktu masih mudanya sudah berkencimpung di organisasi Begitu juga Ibu Nida Kita tahu bahwa Pak Jumali ini adalah Dulu Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelan Dan Ibu Nida ini adalah Ketua Pimpinan Daerah Nasiatul Aisyah Kabupaten Magelan Dan sampai saat ini Mereka berdua masih Bersemangat Aktif sekali dalam Organisasi Dan tentunya Orang yang aktif dalam organisasi itu kan Pasti ada sebuah mungkin problematika Terutama problematika yang ada di rumah tangga Bagaimana harus memanajemen dan lain sebagainya Membutuhkan sebuah sabaran dan intinya sebuah strategi yang luar biasa Begitu ya Betul sekali Mas Maki Untuk itu kajian kali ini Dialog Infraktif kali ini Kita mengusung tema Yaitu membina keutuhan keluarga aktivis Seperti apa dan bagaimana Nanti kita korek lebih jauh Dan lebih jauh lagi Bersama beliau berdua Bapak Daudandas Aji Jumari Dan juga beliau Bumi Daul Ya betul sekali Karena kita menghadirkan Orang-orang yang Sudah sangat sanio dalam rumah tangga Dan tentunya juga Bisa menjadi telat dan kita Kelak Yang kita yang masih muda-muda ini Yang sudah berkeluarga Harus membagi waktu dan lain sebagainya Nah kita ke Pak Kecimari yang pertama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak bisa ceritakan mungkin kepada Pemirsa yang ada di rumah Apakah ketika dulu Bapak menikah itu Sudah ada komitmen dengan keluarga Misalkan gini Pak Bapak Kandung Ketua Bunda Muhammadiyah Saya menikah Tidak boleh dihalangi Misalkan Untuk aktif Kalau tidak Seperti ini Seperti ini Atau Bagaimana Pak Kok sampai sekarang Bapak masih Bisa Menyelesaikan amanah Bahkan Sudah menjadi Ketua Pemirsa Daerah Muhammadiyah Ya Mas Novi Dan Mbak Hefi Saya sesungguhnya Jadi aktivis itu Ya Kecelakaan sejarah By accident Tidak By design Karena Ya itu tersesat Di sekolah Muhammadiyah Karena dulu Tidak diterima Sekolah negeri Yang telah terpaksa Sekolah Muhammadiyah Jadi awal Aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ya Kemudian setelah lulus SMA Kuliah Itu Di Pemuda Muhammadiyah Sampai kemudian jadi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kepada Magelan Jika bahkan Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Nah soal keluarga Saya menikah Ketika saya Sedang jadi Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pak Bapak dan Magelan Nah Istri saya itu Katanya ya Katanya dulu Tidak senang Dengan organisasi itu Tapi ketika Mau menikah Dengan saya Itu pertama kali Yang saya Sampaikan Adalah Komitmen Bahwa saya ini Celek-celek Milik orang banyak Sehingga ini harus Dipahami Nah maka Alhamdulillah Tentu bukan Tanpa masalah ya Bukan tanpa masalah Tapi Proses berjalan Mengalir Ada masalah ya Diselesaikan Dan memahami Saya masih ingat betul Pengantin baru itu Saya tinggal Muqtamar ke Surabaya Itu pengantin baru Pak Berapa hari Pak ya Ya tidak Hidupan hari Tapi masih Nah kalau Pengantin yang masih Bersemangat lah Tapi Sudah saya tinggal Muqtamar Pemuda Muhammad Di Surabaya Kita itu Awal ya Nah memang Harus sejak awal itu Antara Suami itu Harus punya Komitmen Jadi Keputusan pertama itu Adalah Meninggalkan istri Ketika Menjadi pengantin baru Ya Pak ya Itu luar biasa Berat Saya kira Kalau problem-problem Besar Di rumah tangga itu Relatif Teratasi Jadi saya Berulang kali Kejadian itu Saya tugas mendadak Keluar kota itu Justru Ketika Istri sedang Tidak sehat Itu yang Pak ya Dan saya Paham ini Boleh berangkat Ketika Bismillah Bismillah itu Semuanya Istri Pak Yang menyampaikan Bismillah itu istri ya Iya Jadi Awal Awal Ketika masih Penguda Majadah Dengar loh Mbak Novi Mas Novi Dan Mbak Evi Ketika saya Jadi ketua Penguda Majadah itu Hidupnya Belum jelas Belum jelas Itu ya Bapak Betul Tapi Semuanya Berjalan Bersama-sama Halnya Kalau Dikumpuh Dengan Ikhlas Mencari Rilu Allah Terus Segala sesuatu Pasti ada Jalan Tuhannya Berarti Intinya Intinya itu Apapun Resiko Yang dihadapi Ketika Berkeluarga Berorganisasi Kalau Ikhlas Insya Allah Semua Akan Dibundangkan Lalu Sangat luar biasa Ibu sendiri Gimana Saya tertarik Sekali Tadi Apa yang disampaikan Pak Jumari Saat Mantan Anjar Gitu ya Pak Jumari Mantan Anjar Kemudian Istrinya Sakit Pak Jumari Masih Apa Terluangkan Waktu Untuk Teruskan Pergiatan Organisasi Bahkan Istrinya Mengizinkan Logikanya Ketika Seorang wanita Sakit Mari tinggal Tergi Saat ini Kemudian Tadi Dari Sekiranya Pak Jumari Meninggalkan Istri Untuk Aktifitas Organisasi Bagaimana Dengan Munida Sebagai Seorang Pembuan Rumah Tidak Meninggalkan Orang Suami Untuk Aktifitas Organisasi Terima kasih Pak Jumari Tadi Kalau saya Kebalikannya Dengan Pak Jumari Kalau Pak Jumari Tadi Tersesat Masuk Di Mohamad Kalau saya Nanti Ajar Cerita Yang Berbeda Jadi Karena Saya Sekolahnya Di Dalam Negeri Kebetulan Pada Waktu Sekolah Di Jogja Itu Sering Ikut Kajian Di Kajian Di BDI Jogja Jadi Ada Seorang Ustadz Yang Sangat Ribet Namanya Pih J Evan Ludin Karena Saya Sangat Tertarik Dengan Beliau Karena Saya Mau Tanya Dengan Siapa Beliau Siapa Dan Sebagainya Akhirnya Saya Pulang Ke Rumah Itu Bertanya Dengan Ayah Saya Saya Matus Dengan Ayah Saya Itu Jogja Itu Ada Seorang Ustadz Yang Hebat Jawaban Dari Ayah Saya Itu Bukan Menjawab Sesuai Yang Saya Inginkan Tapi Jawabannya Karang Bucang Orang Mambu Muhammad Ya Itu Jawabannya Seperti Ini Yang Apa Saya Menjadi Kurang Puas Akhirnya Saya Penasaran Dengan Jawaban Itu Dulu Kita Pakai Surat Dengan Jawaban Itu Saya Bisa Saya Tenggal Di Asrama Di Kauman Banyak Teman-teman Dari Padraksah Mu'alimat Muhammadiyah Banyak Sekolah Di sekolah Muhammadiyah Di SMA Muhammadiyah Ada yang Di SMA Muhammadiyah Di SMA Muhi Ada di SMA Lima Itu Dulu SMA Muhammadiyah Putri Ya Pak Jiria Akhirnya Saya Maaf Dulu Saya Aktifnya Di PII Pada waktu itu Di PII Ya Kemudian Saya Diasa Teman Yang SMA Muhammadiyah Halimah Itu Pertama Pertama Beliau Adalah Dari Di Aceh Itu Mengajak Saya Untuk Aktif Di IPM Diajak Ke IPM Masuk IPM IPM Daerah Pada waktu itu IPM Daerah Jadi IPM Daerah Kemudian Saya Tahu Siapa YCR Waktin Tahu Muhammadiyah Di Disitu Setelah Saya Masuk Di IJM Jadi Berarti Lama Itu Ya Betul Banyak Kemudian Dari IPM Itulah Saya Pulang Ke rumah Ada Kalau dulu Belum Mengenal kita Musab Itu Apa Apalagi Musda Apalagi Muqtama Tidak Seperti Masih Nol Sama Sekali Yang penting Dulu Kalau Diajak Pertemuan Di N.A. Diajak Nyanyi Semang Di Diajak Kumpul Nyanyi Semang Di Ada Kegiatan Yang Mengumpulkan Masa Ternyata Namanya Musab Disitu Ada Musab Sama-sama Pemuda Muhammadiyah Nasihat Juga Muhammadiyah Aisyah Masuk Disitu Karena Saya Masih Di IPM Tapi Saya Juga Dimentolisan Ditunjuk Menjadi Ketua Nasihat Aisyah Padahal Itu juga Enggak Mudah Sampai 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 Sekarang Bapak Bapak Sumari Jadi Ketua Berminan Daerah Muhammadiyah Berminan Bagelang Ibu Lidak Jadi Ketua Berminan Daerah Aisyah Berminan Bagelang Dan Tentunya Kesibukannya Sangat Luar Biasa Apalagi Sudah Mempunyai Pra Putri Dulu Pak Waktu Masih Muda Kalau Kita Organisasikan Sehingga Pengennya Kuar Kemana Kuar Kemana Kalau Sudah Menikah Ini Bagaimana Manajemen Rumah Tangganya Antara Organisasi Dengan Rumah Dan Sekarang Sudah Punya Putri Harus Memperhatikan Dan sebagainya Bapak Bisa Menceritakan Bisa Menjadi Pengalaman Buat Kita Jadi Kelebihan Orang Tua Itu Begitu Orang Tua Itu Pernah Muda Tapi Yang Muda Belum Tentu Sampai Tua Ini Luar Biasa Ini Belum Tentu Tentu Sampai Tua Tentu Memang Apa Sesungguhnya Tidak ada Rumus Khusus Tidak ada Rumus Khusus Tapi Saya Membaca Surat Anissa Ayat 24 Itu Orang Itu Ketika Mau Menikah Terus Bayar Mahal Setelah Jadi Suami Istri Wajib Memberi Nafkah Itu Wajiban Yang Sudah Ditenukan Tetapi Di Atas Itu Ada Yang Namanya Saling Ridho Saling Ridho Ini Membuat Keluarga Aktivis Itu Bisa Utuh Terus Tapi Kalau Hanya Berhenti Pada Kewajiban Nanti Yang Muncul Hanya Tuntutan Tuntutan Dengan Mengambil Tuntunan Sebagai Dalih Yang Disalah Artikan Itu Kalau Apa Kewajiban Istri Kan Menuntut Kalau Nafkah Mana Tapi Kalau Naik Kelas Ke Saling Ridho Itu Maka Yang Terjadi Bukan Tuntutan Tapi Ketulusan Perjuangan Nah Nanti Ada Masalah Di Berulah Bersama Masih Ingat Siti Khotijah Itu Nabi Muhammad Menikai Khotijah Itu Dengan Mahar Yang Panas Padahal Khotijah Kayak Raya Tapi Setelah Jadi Suami Istri Itu Harta Khotijah Diserahkan Semuanya Untuk Perjuangan Jadi ATM Itu Suruh Megang Muhammad Untuk Perjuangan Kanding Nabi Muhammad Nah Kita Itu Meniru Itulah Meniru Yang Seperti Itu Jadi Tidak Sebedar Kewajiban Kewajiban Tapi Kuncinya Pada Dua Kasih Sayang Dan Keridoan Kasih Sayang Apa Membuat Kita Bisa Menjalani Hidup Berumah Tangga Secara Wajar Sekaligus Tetap Berjuang Di Dalam Persyarikatan Jadi Berjuang Di Dalam Persyarikatan Tidak Harus Jadi Pimpinan Tidak 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 Sudah Dibindah Tapi Terus Berjuang Kalau Bisa Seperti Itu Nanti Saling Menutupi Saya Itu Nyaman Kalau Seperti Menurut saya Yang Sering Kita Alam Itu Kalau Problem Besar Itu Mudah Diatasi Nah Dalam Keluarga Itu Yang Sering Mutual Ada Problem Problem Kecil Yang Soalnya Bukan Problem Yang Kecil Kecil Ya Kalau Orang Tua Itu Kan Leng Dikon Kewam Itu Kesandrung Kesandrung Gunung Nah Maka Problem Kecil Kecil Saja Tapi Kalau Kita Itu Saling Menyadari Insya Allah Sudah Diatasi Tidak Jadi Masalah Mencari Kuncinya Mbak F Ya Kita Harus Saling Rindu Jadi Kita Punya Keluarga Di rumah Juga Bagaimana Ini Pak Yang Untuk Menumbuhkan Saling Rindu Ini Bagaimana Apakah Istri Itu Misalkan Keluarga Kita Harus Dipahamkan Dulu Atau Diatakan Dulu Atau Seperti Apa Biar 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 Istri Percaya Bahwa Yang Kita Lepang Itu Kebaikan Tentu Apa Istri Tidak Tidak Ragu-ragu Untuk Ikut Terlis Bagi Itu Yang M penting Istri Isti Komah Tidak Mengameng Ngom Tidak Niko 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 Istri Percaya Tapi Kalau Kita Niko Niko Goda Itu Adalah Bagaimana Sudah Jadi Ketua BDN Siapapun Itu Punya Kedudukan Itu Tentu Ada Goda Goda Kalau Tidak Isti Komah Puberah Puberah Semuanya Puberah Rumah Tangganya Puberah Organisasinya Tapi Insyaallah Tidak Terjadi Di kalangan Pimpinan Persyarikatan Kita Isti Pemalang Itu Versi Pak Sebagai Kepala Komerga Nah Sekarang Bunda Yang mempunyai Kepala Komerga Tentu Bukan Sebuah Hal Yang Mudah Karena Istri Itu Harus Menurut Suami Saya Sama Mbak Api Sama Tidak 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 Jumari Menyimpulkan Harus Dengan Ridul Seizin Dari Istrinya Bahkan Seorang Suami Menyampaikan Semacam Itu Tidak Itu Bukan Tidak Bukan Bisa Share Ke Cerita Kalau Pak Jumari Tadi Peringat Baru Utama ke Surabaya ya jadi bukan berarti kita kita setting menikahnya nanti jalan utama saya waktu menikah itu dulu juga begitu jadi di Bimbenan Daerah Nasi Atul Aisyah ketika saya menjadi ketua itu ada kesempatan bersama ada untuk ini untuk mengikat pengadilan di Nasi Atul Aisyah itu ada piala bergirip jadi kita membuat piala pada waktu itu kalau sekarang sudah tidak model jadi piala piala itu ada lukunya Nasi Atul Aisyah jadi siapa yang menikah piala itu bergirip dikasihkan yang menikah terus seperti itu itu tidak bergirip nanti ketika teman yang bawa-gir menikahi pokoknya dia menyerahkan menyerahkan sambil menyampaikan pesan-pesan kepada calon suaminya jadi pada waktu itu juga sama jadi ketika saya menikah mendapatkan piala aduk-aduk saya ketua Bu Amin Atul Aisyah itu juga wakil ketuanya kalau tidak salah itu yang mantan ketua sebelum saya itu menyerahkan piala sambil memberikan pesan-pesan jadi menyampaikan kepada calon suaminya jadi kepada suaminya bahwa untuk diizinkan jadi diizinkan tetap aktif di Aisyah karena pentingnya teman-teman yang atui itu kan bukan hanya milik suami milik warga tapi milik umat seperti itu Pak Jumat juga seperti itu saya menikah pada waktu itu tidak ada setengah bulan saya juga tamar nasihatlah di Aceh di Aceh lebih jauh lagi biasa berapa hari naik bisa sebuah bulan jadi iya naik bisa pertama kali waktu itu ya naik bisa lagi ke Aceh pertama ke Aceh meninggalkan suami jadi penelitian baru saya ke Aceh Pak Jumat ini ke Surabaya ya itu minta izinnya ke suami gimana? tapi kan sudah waktu penelitian baru sudah ada ini ada kesempatan dari teman-teman Asyiatullah Aisyah sebelum nikah jadi sudah ada jadi mau tidak mau ya harus mengikhlaskan kemudian memang ketika kita menikah kebetulan juga pada waktu itu suami juga sering ngaji di Pemuda Muhammad dia di Menteri Kelihatan jadi kita juga menyampaikan jadi boleh tidak untuk terus lanjut aktif di organisasi untuk memperjuangkan akaman Islam Alhamdulillah suami juga mengizinkan seperti ibu ini enak semua ceritanya ibu ya misalnya itu sebuah yang mengizinkan tetapi yang namanya dalam rumah tangga dengan aktivitas organisasi yang padat mungkin tentunya ya pemirsa pasti juga bertanya-tanya masa sih enggak ada problem gitu ya nah pernah enggak sih pak dalam masalah kita di keluarga sama berorganisasi itu menjadi sebuah ya problem yang mungkin keluarga menjadi kalau bisa keluarnya di gemba atau ini itu biasa kali-dua kali kan mungkin pernah gitu ya seperti apa pak saya cemburu kan saya cemburu dulu ketika saya pertama kali punya anak itu kan PDNA datang ke rumah tapi saya tidak di rumah kalau menemui ya istri saya ada satu anak NA itu yang mengatakan ini dari mantannya bapak itu jadi cemberut itu tadi jadi sempat mengalami begitu saya juga kalau belanja saya tidak ada di rumah tapi mungkin teman-teman itu yang menggoda itu tidak akan ya wajar pengantin baru digoda begitu kan apa cemburu tapi ya tidak lama nah problem itu ada tapi tidak menyangkut tentang keorganisasian artinya tidak kemudian melarang atau disuruh kalau pemerintah itu renovasi renovasi atau pengendoran pengendoran-pengendoran tidak jadi problem itu bisa tapi kalau saya sampaikan kepada kesehatan-anak muda masalah yang muncul di dalam keluarga itu sesungguhnya tidak pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya jadi aslinya itu ramah masalah ini karena mungkin boleh dadaan mungkin diperhatikan kita sedang apa ya banyak masalah di rumah di rumah pertanyaannya banyak itu kan juga sering terjadi tapi sekali lagi itulah bunga-bunga dalam perumah tangga tapi aslinya tidak ada masalah tidak ada masalah ya tidak ada jadi kalau saya mungkin keluarga tidak ada masalah itu maka setidak saya tanya masalahnya apa saya jawab piknik saja terbawa ke rumah saya kira itu wajar-wajar saja maka butuh piknik saja selesai 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 apa-apa nama pak cimari sendiri putra berapa bapak Alhamdulillah baru dua baru dua insyaallah lockdown yang ini bukannya bukan apa itu ya tapi kata bukitan istri saya sudah risti kami lagi risiko tinggi risiko tinggi risiko tinggi risiko tinggi dua anak cukup seputri semua seputri semua nah ini dari pak cimari sendiri ya nah sekarang ibu nih yang di rumah itu kan memiliki kepala keluarga pernah gak sih misalkan bapak itu ketika ibu ada acara sangat-sangat penting sekali kemudian suami bahwa ini dikerjakan dulu di rumah bahwa ini gak usah keluar dulu atau semacamnya jadi galau gitu peran saya kira sama ya dengan pak cim ya pak ya tapi tadi itu kalau yang namanya apa namanya kesandung itu kan tidak kesandung batu ya tidak kesandung benyum ya setelahnya pikir-pikir kecil tadi kalau hal-hal yang apa mungkin berbeda ya dengan suami meninggalkan rumah dengan istri yang meninggalkan rumah sama-sama kita gimana itu mbak Evi ini kalau kita kan tidak berpegi kita segala sesuatu harus izin dengan suami jadi kalau sekali-kali suami tidak mengizinkan ya pernah juga tidak mengizinkan saya mengizinkan sopo gitu ya itu suami juga jelasin ya cenggurung ya sama-sama aja seperti itu ya jadi gimana kita kalau sekarang kita sudah menggantikan dengan yang lain saya menyampaikan kalau sekarang hari ini saya tidak bisa tidak bisa keluar untuk kegiatan berarti yang besok ketika ada kegiatan itu kan saya harus keluar gitu ya tapi intinya bahwa kita dalam ya jadi kalau misalnya dalam pernikahan itu kalau kita itu sama visi misnya atau se-apa namanya pak Dung jadi idinya sama gitu pak ya atau gimana lah insyaallah itu ya insyaallah dalam hal-hal kita dalam perjuangan insyaallah juga dukungan ada tadi ridho itu jelas yang utama apalagi saya seorang perempuan jadi kemanapun saya mau pergi sampai misalnya nanti saya terusan tidak pulang ke rumah itu juga saya harus pamit jadi kalau tidak berpamitan jadi menjadi tanda tanya walaupun tetap ada komunikasi jadi kalau sekarang sudah ada HP ya jadi kalau tadi belum sempat lapenannya pamit ya nah sekarang harus kita harus menyampaikan nanti saya terus kemana seperti itu itu ya itu yang kita lakukan dalam kesharian jadi kalau dulu belum ada HP ya dari pagi misalnya nanti saya terusan mau rapat NA gitu kan dimana dan sebagainya ya kita harus dari pagi tempatnya di sini kayak Pak Jemulah di bilang tadi ya kita itu enggak usah aneh-aneh juga kadang-kadang itu enggak ada apa-apa pamit dulu ya mau ada acara nih nah ya ada gitu dan memang kita dari Mas Novi Mbak Evi Ustadz yang lebih hebat lagi jadi dari awal kita tentu doa kita yang paling utama iya jadi kita selalu mempada Allah agar ini untuk menjaga keutuhan rumah tangga selain kita juga selalu istiqomah tadi enggak Pak Jemulus gitu enggak pijak neko-neko doa itu selalu kita betul betul sih iya 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 pulang udah tiga hari bepergian ya baik Tular Kom pengajian dan lain-lain itu di luar kota sampai rumah hanya mandi terus berada ke WM di luar kota saya bilang kalau pulang nggak cuma mandi nggak usah pulang sekalian bener bener perasaan Bapak gimana itu waktu di iya 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 tetap berangkat ke tempat apa kegiatan tapi setelah saya pulang biasanya saya bawa ibuannya yai hiburan saya dengan anak itu ke pokok buku aja jadi eee biasanya kalau ID ke pokok buku itu senang pameran saya memang membiasakan pikirnya itu untuk anak-anak ke pokok buku biar pilih mau berapa ini ubat lebih tinggal pergi Oh gitu Pak, emang suka baca berarti Pak ya? Alhamdulillah, anak-anak saya itu suka membaca ya, baca buku ya Sampai sekarang ya, sampai sekarang itu masih rajin Tentu sama HP juga ya kan, tapi masih kan tiap hari baca buku habis itu baru stress gitu Tapi sejak kecil saya berusaha ya, berusaha memahamkan kepada anak-anak bahwa bapaknya itu keluar tidak jalan-jalan tidak duluan Tapi ini sebuah kegiatan dakwah Kalau sekarang sudah enggak masalah karena sudah bisa diajak ngomong nih, tidak memahami Kalau Ustri Mbak U? Ya, kalau saya karena kebetulan juga, karena saya tiga Mbak Evi, jadi laki-laki dua, perempuan satu Untuk kita lulus dari Eji semuanya, karena orang-orang tidak bisa lulusi Pak Cumi ya, sama-sama kita titipkan gitu ya Jadi kita titipkan di pondok pesantren, bahkan? Menurut Sumpaharjum, Imam Sumpaharjum ini, ya Justru malah kalau kalau sekarang ini, juju sudah besar-besar ini sekarang banyak protesnya Apa itu, Bu? Ibu itu, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, gitu. Mau kemana? Buk, jagaan, karena anak laki-laki kan di usia-usia remaja itu kan semogoh bahasa ini. Semogoh, ya. Jadi, tahu semogoh ya, Mbak Irina Snobri. Jadi, bu, gue ngoteng-ngoteng dulu. Nah, jadi kalau saya sudah protes seperti itu, nah protes seperti itu, ya paling kita jajan. Nah, kan karena pagi itu baru semogoh. Kalau dulu kita menghadapi yang kecil, nggak? Kalau emang puterai Pak Jumlah itu isi mewah sekali, gitu ya. Menjadi isi mewah sekali, gitu ya, yang kecil itu. Ya, kalau saya seperti itu, Mas. Jadi, karena dibetitkan sampai, apa namanya, SLTA, gitu ya. Jadi, justru sekarang ini banyak ngumpulnya di rumah ini, protesnya justru sekarang ini. Justru sekarang ini, Mas? Iya, jadi... Ya, karena, apa namanya? Sudah, kalau dulu kan aku masih SD-nya. Ya, SD-nya kan belum bisa sempat berpikir untuk yang... Jangan lupa seperti itu. Kalau SD kan kita tersempatkan, kita untuk pergi, untuk kemana itu masih sempat. Tapi yang sekarang ini kan dianggapannya, kok mana sering meninggalkan seperti itu. Jangan lupa untuk waktu khusus, pikirnya, ya. Ini sekarang ini ya, Pak. Hikmahnya, justru sekarang ini ya, ada corona ini kita bersama-sama terus di rumah itu bisa bersatu. Jadi kita sering, apa namanya, kita laca di rumah, gitu. Jadi, yuk bentinan, kultum, gitu ya, untuk kelatih, gitu ya. Tapi kadang, wah, butuh asali kultum, butuh sah berdino, gitu ya. Hanya untuk apa, membaca Al-Quran, kayak gitu, gitu. Tapi ya, anak-anak, wah, butuh sah berdino, itu, bu. Nah, butuh sah berdino, itu, bu. Karena kita hanya sebenarnya untuk sering. Tapi dengan, dengan apa namanya, hikmah corona ini, ketika setelah kita taweh, bisa ikmul bareng, ya. Tentang sering apa, ini seperti itu ada hikmahnya, gitu ya. Ini yang, apa namanya, yang bisa dilakukan. Jadi, ketika saya ada sesuatu apapun, anak-anak saya kuburkan. Jadi, saya kuburkan dengan sebuah ini. Kalau, apa, kita sampaikan, ibu seperti ini, harus seperti ini, bagaimana, gitu ya. Jadi, segala sesuatu nanti yang saya menganggap anak-anak harus tahu, tetap saya sampaikan. Boleh tidak, kalau tidak, ya enggak apa-apa. Kalau boleh, saya seperti ini. Misalnya, kalau harus, harus Pak Jumari, Pak Jumari, Pak Jumari, Kakum, enggak masalah meninggalkan. Jadi, kalau saya habis ini, terus nanti mungkin berpikirnya ada, Mas Jumari, Pak Jumari, terus gimana ditinggal berhari-hari, gitu kan, ya. Terus bagaimana, ya. Kalau sekarang kan sudah, sudah masalah, ya, kaitannya dengan keseharian, itu sudah, apa namanya, tidak bermasalah. Kalau untuk keseharian, maksudnya, nanti kaitannya kekuatan aktivitasnya gimana. Kalau Pak Jumari, harus anakan gimana, siang Pak Jumari, sudah, sudah masalah, ya, Pak Jumari. Jumro, kan, yang besok mau menikah, ya, kan. Ini adalah cara menghadapi keluarga, ya. Ketika kita tetap ingin berdakwah di Muhammadiyah, bagaimana sih biar keluarga bisa saling ridol, ya, kan. Ada, biar bagaimana biar keluarga itu bisa nyaman juga ketika kita tinggal pergi-pergi, ya, aktivitas yang tidak hanya kerja pulang-kerja pulang, tetapi aktivitas-aktivitas yang mungkin sangat menyita waktu, ya, Pak. Jadi, belum tentu hari ini, cuma kita liburan. Liburan bagi aktivitas itu kalau nggak ada pengajian, ya, gitu, ya, tangan, gitu. Ya, nggak, Pak, Bu. Nah, ini jadi sebuah ilmu bagi kita. Bahkan saat ini juga sebagai anak muda yang, alhamdulillah, istri saya baru satu, ya, Pak, ya. Maksudnya apa nih, Masa? Iya, baru satu aja. Oh, gitu, ya. Anaknya, insya Allah, mau tiga ini, ya, kan, memang harus, banyak ilmu yang harus, Saya terima dari Bapak-Ibu jadi pengalaman biar nanti kita juga menjalannya itu enak, gitu. Jadi, tidak merasa ada yang terdolimian dari organisasi maupun dari bagaimana begitu, ya, Pak Effie, ya. Betul, Mas Mawri. Artinya, nasihat-nasihat dari kuliau-kuliau, orang-orang hebat yang ada di, khususnya di sekitar kita. Di, tentu saja di sini, di pimpinan daerah Muhammadiyah maupun Aisyah Al-Quran Magelang. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Tadi bisa kita sedikit menyimpulkan, Mas Mawri. Iya. Yang pertama tadi, itunya yang keridoan, ya, Pak. Keridoan, ya. Keridoan. Dan komunikasi yang bagus. Betul. Dan ini sebelum nikah itu juga harus ada komunikasi juga. Jadi, komitmen bersama, gitu, Pak. Komitmen biar bisa nanti ketika menikah, bisa saling ridoanya semakin rido, gitu, ya. Tapi, tentu saja, keridoan itu awalnya dari bagaimana seorang suami ataupun seorang istri menentukan pilihannya bagi dia, Mas Mawri, ya. Terus sekali, gitu. Melambatkan hatinya pada seorang wanita ataupun seorang anak-anak. Ya, nantinya kita harapkan dia menuju ke depannya kalau dia ajak nikah. Dia mendukung kita untuk berdakwah ma'ruf ini. Jadi, siap rido dengan gerakan wanita. Dengan gerakan, ya. Di persyarikatan. Tentu saja di persyarikatan Muhammadiyah. Selain rido, tadi komunikasi ya? Selanjutnya yang saya dijadikan, begitu ya, Mas Mawri, ya. Terus sekali. Komunikasi kepada istri, kepada anaknya, ya kan. Protes itu ada. Cuma bagaimana kita bisa ketika keluarga protes itu ada solusi-solusi yang menarik. Ya, baru tadi. Ya, mungkin begini. Perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa, ya. Bahwa dalam berumah tangga itu, di samping masalah tidak pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya, sering perlu dicadar bahwa rasa itu lebih menentukan daripada rasio. Rasa lebih menentukan daripada rasio. Jadi, tidak cukup dengan akal saja, gitu. Jadi, saya awal-awal jadi suami masih berhidup. Masih pokoknya yang rasional, gitu. Tapi, ternyata itu tidak betul. Jadi, harus pakai perasaan kita. Harus peka, ya. Harus peka terhadap perasaan perempuan itu. Laki-laki kan akal. Sudah, kan? Sudah, kan? Sudah, kan? Sudah, kan? Lama-lama, kan? Ya, itu yang harus diasakan di situ. Jadi, kepekaan itu, meskipun laki-laki harus... Dan yang ketiga adalah pentingnya kompromi. Kompromi. Jadi, kita punya istri itu kan kompromi. Istri kita, istri kita, istri saya, itu kan? Mungkin yang lain juga bukan yang ideal, ya. Tapi ya, saya juga bukan suami ideal. Maka, kalau sudah ada kompromi, tidak akan jadi suami istri. Sehingga gitu. Bo Lidia, ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan Pak Jumar sebagai... Apa yang tengah merahnya? Ataupun generis yang perlu diambil lagi itu, Pak? Saya kira, kita tentu yang utama taji dengan keistikomahan, ya. Jadi, untuk hubungan kita jalan ke rumah tangga. Untuk, ini apa namanya? Ajaran bersama-sama untuk ketahidannya yang kita buatkan juga. Yang kita buatkan. Jadi, untuk apa kita jalan berjuang itu, keikhlasan tentu, jelas ya. Tapi, untuk berantau-antau kita bersama-sama. Maksudnya, ketika, bisa seperti saya, Mungkin ya Pak Jumar, ya. Jadi, ketika saya misalnya harus... Tidak ada aktivitas-aktivitas yang lain. Ketika tidak ada aktivitas pun, suami selalu mengingatkan. Kalau misalnya dari akad, itu tidak ada kajian. Kajian itu, ya. Pokoknya, kita bisa menghubung. Tidak ada bersama-sama. Setelahnya, ya. Pokoknya, dapur tinggal dulu. Apalagi itu, sebenarnya saya ingat. Nah, Pak Jumar itu, ya. Ada yang diaksifisi tadi, ya. Kalau anak-anak di rumah, ya kita ajak. Itu secara. Tapi kadang, anak-anak juga... Karena tidak di rumah, ya. Yang, kalau apa namanya. Untuk, ya. Jadi, kalau yang dekat, ya. Kita kasih anak-anak juga. Yang berdekat sama-sama. Untuk berdekat sama-sama. Dan yang terakhir, Mbak Edy. Bukan itu, kita monggu bersama-sama. Untuk agar kita... Anak-anak kita menjadi kader. Kita, ya. Kita monggu kepada Allah. Pokoknya, saya kalau berdoa. Semoga... Saya sebutkan namanya, Menjadi penerus berjuang orang tuanya. Seperti itu. Ya, tapi... Seperti itu. Saya kira sama dengan Pak Jumar. Maksudnya, masih muda-mudanya, Mbak Jumar. Kalau kita kan sudah tua, ya, Mbak Jumar. Seperti itu. Menarik sekali, Mas Fati. Sebenarnya, saya tidak ingin acara ini segera berakhir. Demikian juga dengan pemirsa semuanya. Yang dilamati oleh Allah. Akan tetapi waktu juga yang menatasi kita. Sehingga interaksi ini, dialog interaktif pada kesempatan sore hari ini. Di kajianmu. Pemimpinan daerah Mamadiya Kabupaten Magelang. Harus kita akhiri. Terima kasih, Mbak Jumar. Sehingga Bapak Jumari dan juga Gua Rida. Sudah meluangkan banyak waktu. Dan juga berbagi trik and tips. Trik and tips. Sehingga menjadikan sebuah nasihat buat kita. Bagaimana kita menghidupkan hati kita dengan nasihat. Dan juga terus berkhidmat di persyarikatan. Demikian yang bisa kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.